Banyak tantangan debat, debat disana, debat disini, saya udah bilang kalau debat di gereja lu, dengan pendeta lu Serum gitu, ini masjid soalnya Apa sih anjir? Dawah-dawah awal kita itu, termasuk saya sendiri, kalau hari Sabtu minggu gini nih, pagi kan Tapi kalau di bawah tahun 2010 mah masih jarang ya pengajian Jadi saya tuh bawa-bawa Bible, bawa Alkitab Nongkrong di parkiran gereja Iya, tim-tim kita tuh bawa Bible, nongkrong di parkiran gereja Kita berburu domba, Pak Iya Domba Mereka kan domba kan, kan kita bukan domba, kita pemburu domba Enak tuh daging domba Kita buru domba disitu, ya Programnya aneh namanya pemburu domba Jadi kita cariin, jadi setiap Sabtu minggu tuh kita panen Satu orang bawa dua keluarga, bawa satu keluarga, masuk Islam Akhirnya banyak tantangan debat Debat disana, debat disini, saya udah bilang kalau debat di gereja lu, dengan pendeta lu Nggak mau jemaatnya harus jemaat gereja Saya nggak mau ada orang Islam yang ikut debat Dulu itu salah ternyata, kalau kita hajar dia secara akidah Memang dia kalah disitu Masuk Islamnya dengan perjanjian, karena kalah debat Jadi setelah dia, dia kan cari lagi, karena dendam kan Cari lagi gitu, cari lagi, cari lagi buat Buat ngalahin gitu kan, akhirnya debat dia udah henti nih Akhirnya 2006-2007 saya nyerah sama keadaan Itu pun setelah Allah kasih tunjuk Saya dipanggil ke Dubai, diskusi sama seorang murtadin Dia hafiz Quran Dia bekas hafiz Quran Dia hafal Quran itu sesuai dengan tujuh tafsir Jadi bukan Ibnu Kasir ya, yang standar nih Di luar jalan lain, yang sering kita baca juga Jadi dia hafal tujuh tafsir, yang berbeda Dia hafal lebih dari 20 ribu hadis Dia punya sertifikat penghafal hadis Dan dia murtad Saya itu pertama kali baca profilnya di hotel Udah males datang Datang ke ruang seminarnya Kenapa harus saya kayak gini gitu, lemin musuh ya Biasa kalau murtadin kelas ocok-ocok, kelas-kelas kampret gitu Saya sikat aja sih Kayak kelas-kelasnya Saipudin Ibrahim tuh kan Kan kelas-kelas kecoa tuh Iya sangat gampang dipatahin pak Serius murtadin di Indonesia itu gak ada Gak ada apa ya Gak ada ilmu Islamnya Ilmu Islamnya mereka perajari setelah mereka murtad Jadi mereka tidak punya kemampuan Islam Dan kalau mereka bilang dulu Islamnya Islam taat Boong Ternyata setelah saya belajar sirah Nabawi Ini banyak sekali yang bisa kita aplikasiin Simple thing ada disini Asli Banyak hal-hal sederhana yang ada disini Kita persuasif Kita cuma ngenalin adab dan ahlak kita sebagai seorang muslim Dan setelah itu Allah angkat itu mu'alak center Allah tambahin itu mu'alak Banyak banget udah kayak magnet aja kita jalan Di Malaysia kemarin juga ada yang tiba-tiba yang sadat Sembilang Acik awak tak kenal Pak Acik ini siapa? Kenapa tanya-tanya tentang Islam kak? Muka you tuh nampak seperti orang Islam Tapi Cina juga Lo tanya apakah? Tanya sikit gak boleh kak? Boleh Sampai kopi kak? Boleh Kopi kita Ngobrol dua jam dia masuk Islam Gak tau ini Allah yang hadirin Asli jangan pernah nanya caranya gimana Kita hanya nunjukin adab dan ahlak Berapa orang udah DM saya Saya bilang Gak usah debat Lu orang Islam Mati lu ditanya tentang Quran Ngapain lu belajar kitab orang? Simple Satu Dua Tunjukkan adab dan ahlak kita sebagai seorang muslim Dan mereka akan sendiri masuk Islam Udah Allah buktiin belum? Udah New Zealand baru kemarin Iya kan? Allah buktiin Cukup nunjukin adab dan ahlak kita sebagai seorang muslim Kalau bicara program Program banyak Ada yang baru jalan kemarin nih Agak-agak serem juga programnya sebenarnya Nama programnya Angelo Angelo? Angelo Saya taunya Michael Angelo Angelo Ini apa tuh artinya tuh? Antar jemput Si Elo Bukan apa sih? Serem gitu Ini masjid soalnya Apa sih? Angelo Antar jemput orang yang di pinggir jalan lah Cewek-cewek di pinggir jalan tau Uangnya panjang Paham ya? Ya gak usah disebutin ya Ntar japri aja lah ya